Intro Untuk meningkatkan kompetensi tenaga pendidik di tengah era kemajuan teknologi yang begitu pesat, khususnya di bidang pendidikan, SMA Negeri 1 Setu Kabupaten Bekasi menggelar workshop pembuatan media pembelajaran interaktif dan integratif selama 2 hari, yakni pada 6 dan 7 September 2021 yang dibuka langsung oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 3 Provinsi Jawa Barat, ASEP Sudarsono. Buru itu harus meningkat kualitas dengan cara tiga yang saya butuhkan, install pengetahuan, install pemahaman, dan install pengalaman. Buru dengan bertambah ke usia harus menjadi lebih bentar dibandingkan sebelumnya, agar ada bekal untuk menghadapi siswanya, jangan sampai mereka kelapakan ketika menjalankan pada siswa. Pertama pemahaman mereka terhadap IET, karena dulu ketika mereka sekolah, IET itu hanya 2 jam pelajaran, 2 SKS lagi. Ketika dalam masa pandemi ini mereka ditutup untuk lebih aktif, maka perlu pembekalan yang benar, sehingga mereka tidak menjadi kelapakan, karena dari kasus yang saya temukan, banyak buru yang enggan masuk kelas karena penguasaan materi kurang. Dengan penguasaan materi yang bertambah setiap saat, maka dengan pede mereka bisa masuk ke dalam kelas. Saya meyakini dengan bekal yang ada sebelumnya, karena SMA Setu ini salah satu sekolah global. Saya yakin mereka akan mampu menerima informasi, walaupun hal baru, karena sebelumnya sudah berbeda dengan yang lain, misalkan SKS orang lain takut, berani, gitu kan. Kemudian dari podcast, yang lain baru belajar, ini sudah melaksanakan. Jadi dengan adanya Google Classroom ini, saya yakin mereka itu mampu mendapatkan informasi dengan baik dan mampu mengimplementasikan. Di hari pertama, workshop lebih difokuskan pada pembuatan media digital interaktif untuk keperluan belajar mengajar, seperti pemanfaatan aplikasi Huisis, Zoom, Snap Camera, dan berbagai aplikasi penunjang lainnya untuk mengoptimalkan fungsi Google Classroom yang biasa digunakan tenaga pendidik dalam kegiatan belajar mengajar selama pandemi COVID-19 dan kemudian bisa diaplikasikan di masa mendatang. Kegiatan workshop seperti ini tidak serta-merta untuk meningkatkan kompetensi guru saja, tetapi juga bermanfaat bagi siswa dalam aspek memenuhi hak siswa mendapatkan pendidikan yang berkualitas, layak, mudah, dan efisien. Kegiatan ini juga sejalan dengan pencapaian SMA Negeri 1 Setu Kabupaten Bekasi, yang mana program SKS SMA Negeri 1 Setu menjadi percontohan sekolah negeri dan swasta sejawa barat. Mungkin karena sekolah ini larinya sangat kencang, salah satu contoh program SKS percontohan di tingkat Jawa Barat itu adalah 5 sekolah negeri dan swasta. Salah satu di antaranya yang lolos adalah kita, dan di antaranya mempergunakan program SKS itu berbasis modul, kemudian berbasis IT tanpa mempergunakan kertas, atau selalu berbasis Android, dan sebagainya. Dan itu ada hubungannya dengan hasil belajar kita kepada orang-orang asing yang didatangkan ke sini. Dan itulah yang akan kita buka di dalam kegiatan raktri. Ini hanya salah satu di antaranya banyak hal yang harus kita realisasikan. Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk peningkatan proses, kualitas proses pembelajaran yang pada akhirnya akan bermuara kepada peningkatan kompetensi siswa, dan juga peningkatan kinerja guru sekaligus peningkatan mutu sekolah SMA Negeri 1 Setu. Karena salah satu kompetensi di abad 2-1, dan akan ke depannya juga akan terus seperti itu, maka SMA Negeri 1 Setu akan mempersiapkan siswa-siswa kita untuk memiliki kemampuan literasi digital dan literasi data ke depannya. Sehingga melalui pembuatan media ini akan memberikan nilai lebih kepada guru, dan nantinya akan ditularkan kepada siswa-siswa. Sebenarnya selama ini, mulai dari tahun 2018 itu, penggunaan digitalisasi dalam pembelajaran maupun evaluasi pembelajaran itu sudah dilakukan, yaitu dengan menggunakan aplikasi Edubob. Nah, Edubob itu awalnya sebelum ada pandemi ini sudah dilakukan di SMA Negeri 1 Setu berbasis Android, jadi sudah paperless, jadi penggunaan kertas itu sudah nyaris tidak ada dalam ujian. Workshop pembuatan media pembelajaran interaktif dan integratif kemudian dijabarkan oleh pemateri, yakni dari pengembang teknologi pembelajaran Pusdatin Kemdikbutristek Irvana Steviano. Satu persatu materi mulai dari bagaimana cara mengoptimalkan aplikasi kuisis, zoom, dan sebagainya untuk kegiatan belajar-mengajar, hingga kiat-kiat menciptakan suasana belajar virtual yang menyenangkan, dijelaskan secara gamblang. Lalu dilanjutkan praktik langsung untuk mengukur sampai sejauh mana progres kecakapan para peserta workshop. Dan hasilnya, secara umum seluruh tenaga pendidik SMA Negeri 1 Setu memahami setiap materi yang diberikan. Baik, terima kasih Mas. Jadi, pandemi seperti kita ketahui itu berubah banyak tahu. Kesehatan, cara orang bersosialisasi, semua dimensi kehidupan berubah, termasuk cara kita mengajar dan belajar. Siswa berubah juga cara belajarnya, guru pun harus juga berubah cara mengajarnya. Pemanfaatan media menjadi salah satu hal yang harus dikuasai oleh guru sekarang. Jadi, guru wajib berubah menjadi seorang content creator, digital creator. Walaupun kita bukan background IT, walaupun kita tidak menguasai IT seperti orang-orang yang ahli lainnya, tapi guru wajib mengetahui tool-tool dasar yang membuat pembelajaran itu menghasilkan dengan penggunaan media pembelajaran. Dan membuat media pembelajaran itu tidak pencanggih-canggih, hanya menggunakan peralatan yang sudah dimiliki guru. Jadi, ini saatnya buat bagi para bapak-ibu guru di SMI satu-satu, ataupun yang lain yang mendengarkan ini, saatnya kita belajar lagi. Bapak-ibu para guru pentitik pada umumnya, belajar lagi. Kita belajar lagi bagaimana membuat kelas-kelas, maupun yang tatap muka yang daring itu menyenangkan, bagaimana kita menggunakan blended learning, bagaimana memanfaatkan media-media pembelajaran hypermedia yang sekarang banyak sekali ya. Ini dia, jadi interaksi yang terjadi, terutama di kelas daring, pembelajaran yang menggunakan layar, merantara dengan guru dan siswa, ada layar monitor yang seperti ini. Rata-rata yang hilang adalah rasa. Rasa seperti kalau menata gurunya, rasa seperti berinteraksi dengan teman-teman, hilang. Ini bisa kita hadirkan dengan membuat pelajaran, pembelajaran daring itu yang membuasakan menjadi menyenangkan. Maksudnya harus ada strategi pembelajarannya. Harus menggunakan teknik-teknik berbasis game. Harus menggunakan tools-tools aplikasi-aplikasi yang memang mengasihkan dan dekat dengan siswa-siswanya. Harus juga bervariasi mengajarnya. Bisa persepsi dulu, bisa bermain peran dulu, bisa menggunakan media dulu, menonton film dulu, dan lain-lain. Sehingga siswa tetap semangat, tetap engaging. Mereka tetap ingin belajar, belajar, dan belajar lagi. Tidak seperti mendengarkan ceramah saja. Ya, nah ini dia. Jadi betul memang event-event seperti ini perlu dirutinkan. Nah, kadang ketika kita sendiri, kita ada saatnya kita tidak terlalu ingin belajar. Tapi ketika secara grup seperti ini, ya, tapi dengan prokes gitu ya, semangatnya ada. Akhirnya segala yang biasanya dia alami kendala-kendala, itu ada temannya yang membantuin. Dia melihat juga temannya bisa, saya pun harus bisa, termotivasi, merasa harus bersaing. Nah, hal-hal itu juga perlu, terutama bagi orang dewasa, guru-guru memang pembelajaran orang dewasa, perlu adanya peer learning dan peer coaching. Nah, oleh karena itu, guru-guru di sini tadi, begitu kita coba saat itu ada yang bisa, semuanya bersemangat. Mau tahu, mau tahu, mau tahu, sehingga setiap problem yang dia alami, dia coba solusikan sendiri. Rata-rata semuanya sekarang sudah paham, dia tahu apa yang bisa dilakukan dengan perangkatnya, dan apa yang tidak bisa dilakukan, dan bagaimana memanfaatkan kondisi perangkat yang dia miliki sekarang. Masih dalam kegiatan peningkatan kompetensi guru melalui workshop pembuatan media pembelajaran interaktif, integrasi kuisis ke dalam Google Classroom, sesi akhir di hari pertama adalah penyampaian kajian manajerial berbasis rapor mutu dan EDS 2020 oleh Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Setu bidang manajemen mutu. Ya kan, berarti fokusnya harus memperbaiki yang masih bernilai rendah. Berarti dia mata pelajaran kimianya harus diunjur, misalnya dengan kelas, atau dengan mengikuti trikot untuk kimia, dan seterusnya. Jadi ada beberapa hal yang harus dipersiapkan untuk memperbaiki nilai itu. Nah, ini sama juga dengan kajian rapor mutu sekolah. Sekolah kita itu sebenarnya, Bapak-Ibu semuanya, tiap tahun itu punya nilai rapor. Nilai rapor itu dari mana? Dari nilai-nilai belakang standar nasional pendidikan yang kita input. Ya, dalam yang input siapa? Kita sendiri. Ya, dari beberapa komponen. Ya, dari komponennya itu ada Kepala Sekolah, kemudian Pakil Kepala Sekolah, ya, baik dari Kulung, sekarang, dengan pesiswa, alamu, mas, semuanya itu ada, korsi-korsinya di dalam untuk mengisi rapor ini sendiri. Kemudian ada komite sekolah, ada siswa, ada guru. Ketika kita meng-inputnya dengan benar, maka rapor mutu yang dihasilkan dari sekolah itu benar. Ketika rapor itu benar, maka ketika kita ingin melakukan pengembangan sekolah ke depannya, insya Allah, jarurnya juga sudah lengkap, seperti yang tadi saya analogikan. Ketika kita tahu nilai kimianya dia jelek, dan memang dia nilai kimianya jelek, berarti kan kita tahu ketentannya. Berarti anak ini harus diikutkan ke les kimia. Biologinya berarti agak ditahan sedikit, karena dia sudah melakui, misalnya. Kita ingin optimal, kita ingin menjadi sekolah yang benar-benar andalan di sini. Kalau perlu, kita bisa nyanyi SMA 1 set. SMA Tampun Selatan, kenapa enggak? SDM kita itu bagus-bagus. Harmonisasi organisasi di SMA 1 itu, kalau saya berjalan dengan sekolah lain, itu saat kini, itu luar biasa. Semuanya bersatu untuk kemajuan sekolah, itu saya bangga. Hari ini pun saya juga berpikir bahwa di SMA 1 itu, budaya organisasinya itu bagus-bagus kami. Karena banyak teman-teman DKS saya itu, ada dua penguji. Ini yang bangga. Ini banyak sekali menggalami kendara-kendara baik-baik dari teman sekolahnya, dari teman-teman DKS, yang itu enggak sekompat kita. Itu luar biasa. Dan ini menjadi kekuatan yang luar biasa untuk kita bisa maju ke depannya, bersama. Benar. Ini bukan karena saya berpikir, tapi saya sudah berpikir. Itu lah ya, teman-teman yang lainnya gimana di sana? Oh ada kendaranya begini, ada kendaranya begini. Ada yang begini. Kita itu luar biasa. Setiap kali mengadakan acara, kita selalu sukses dan enggak malu-maluin. Ya kan? Karena memang kita semuanya tujuannya untuk sekolah, untuk siswa. Dan saya melihat juga di kesesuaan, benar-benar kumpul itu luar biasa. Pertembangannya benar, Bu. Bukan saya, Bu. Bukan saya, Bu. Bukan saya, Bu. Kelibatan penganggup kepentingan dalam pengembangan kelihidung, mungkin Bu Titi nanti, kemarin sudah ya, Komite. Jadi kita masukkan Komite untuk mencari data ke masyarakat yang orang banyak, biasanya di tipsan ke Komite juga, Bu Titi, itu ditanya, maunya dia apa, Bu. Nah, biar-biar nanti di nilai ini kita naik. Beribatkan penganggup kepentingan dalam pengembangan kelihidung. kita tahu sekarang sudah beri. Kemudian ini, ini yang masih 50.44 itu, sekolah melaksanakan kelihidung sesuai dengan tuan. Ini mungkin kesalahan di orang yang misik, Bu Titi, jadi nanti kita beritahu yang jangan sampai salah lagi. Kemudian di sini, pengatur bubar belajar berdasarkan bentuk A. Nah, ini mungkin yang misik dari operator, jadi kurang paham. Kita kan sudah SKMS mungkin ada apa? Untuk ibu, sekali lagi, bukan hanya transfer mutis. Tapi karakter bagaimana dia harus beri buang, untuk menjelaskan masalahnya, itu lebih penting. di dalam pendidikan karakter, untuk membentuk pelajar-pelajar. Kemudian dia diajarkan untuk bernalang kritis. Makanya nanti saya berpesan kepada Bu Titi, untuk pop shop selanjutnya, untuk pop shop selanjutnya, saya berharap, terus diadakan hal yang seperti ini. Saya minta teman-teman, karena nanti ada AN juga, atau kasus nasional itu, di situ ada soal-soal literasi, literasi buji atau literasi matematika, literasi sayang. Nah, di situ, anak itu akan harus dilatih dengan soal-soal analisis. Bukan lagi diberikan soal, Ki Hajar Tawangkara lahir tahun berapa, meninggal tahun berapa, kemudian apa yang sudah dikuat oleh Ki Hajar Tawangkara, bukan. Yaitu bukan soal, bukan soal yang nanti akan keluar di AKM. Ya, tetapi kita harus membuat soal-soal analisis. Kemudian pada hari kedua pelaksanaan workshop, masing-masing peserta diberikan kesempatan untuk mempresentasikan pencapaian workshop pada hari pertama, yakni pemaparan hasil desain aplikasi kuisi dan Google Crash Room. Berikutnya, penyampaian hasil evaluasi internal sekolah secara keseluruhan, termasuk target-target apa saja yang mesti direalisasikan dalam waktu dekat ini. Program-program yang sudah berjalan, itu tinggal menunggu hasil seperti adiwiata diantaranya, kita sedang menunggu tim audit untuk penilaian ke tingkat provinsi menuju tingkat nasional, salah satu diantaranya. Yang paling utama kan bukan lombanya, tapi apa sikap-sikap kita yang bisa dilanjutkan, yang bermakna dari kegiatan tersebut. Rata-rata kan di setiap sekolah lomba itu hanya untuk merebut kemenangan, setelah itu kembali lagi ke nol. Dan itulah yang akan dibuka di sini. Bukan seremoni mendatangkan orang asing ke Indonesia atau ke sekolah ini, yang paling utama adalah makna yang bisa diambil dari hal itu. Begitu juga untuk kegiatan program SKS, di mana program SKS kita itu kan menjadi percontohan, karena di Jawa Barat adalah satu dari lima yang lolos pertama mendapatkan SKS pada saat itu, tentu nanti mereka akan memantau apa hasilnya dari percontohan itu. Dan inilah yang akan kita eksekusi sekarang ini. Dan banyak hal, termasuk kebiasaan-kebiasaan budaya-budaya yang sudah mendarah daging dari guru-guru muda. Kebetulan di soal ini banyak guru muda dan imbang dengan guru-guru tua. Dan guru-guru muda itu larinya luar biasa, dari mulai menciptakan lagu, lagunya juga berbahasa asing, kemudian membuat video untuk publikasi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!